Intro Halo apa kabar, saya Kaosah Indriani. Saat ini saya berada di perpustakaan keluarga besar Pak SBY dan Ibu Ani dan berkesempatan untuk ngobrol-ngobrol santai dengan beliau. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah meluangkan waktu bersama dengan kami untuk ngobrol-ngobrol dan ini adalah kesempatan yang sangat langka bisa bertemu dengan Bapak dan Ibu di Cikeas dalam suasana yang sangat rileks dan santai di hari libur. Ya memang Alhamdulillah Osa, biasanya kalau hari weekend biasanya kami ada di Cikeas tetapi tidak selalu bisa karena tahun minggu lalu pun juga kita berada di Sinabung untuk menengok saudara-saudara kita yang terkena bencana. Dan Alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu. Terima kasih Ibu. Begini Bapak, banyak masyarakat yang sudah memahami gitu kalau Pak SBY salah satu hobinya adalah menulis lagu. Tapi ternyata saya menemukan ada dua buku, kumpulan puisi yang diciptakan oleh Bapak SBY. Ternyata Bapak juga hobi menulis puisi. Bisa diteritakan Bapak latar belakang dari buku ini? Bisa, bisa. Ya saya sebenarnya menyenangi menulis puisi dan bahkan bermain musik pada saat remaja. Remaja saya di Pacitan, kota yang kecil, tapi barangkali justru memberikan banyak inspirasi. Waktu masih remaja saya menulis puisi bahasa Jawa dan bahasa Indonesia yang dulu dimuat di majalah anak-anak. Nah terus saya pelihara bakat itu dan ada satu cerita lagi. Waktu saya masih bertugas di TNI, saya bertugas di Yogyakarta sebagai komandan Korem. Saya menulis puisi jumlahnya cukup banyak, lebih dari 50. Dan saya masih ingat, kausa, tiga judul yang saya siapkan, Pesona yang kudraki, menggambarkan keindahan alam Yogyakarta dan Keduh. Lantas yang kedua, getar-getar kasih budaya dan masyarakat yang khas. Yang ketiga, romantika. Itu menunjukkan dinamika, bahkan sikap kritis dari masyarakat Yogyakarta. Cuma itu hilang. Saya nggak tahu, saya dengan Ibu cari di mana-mana nggak ketemu. Mungkin karena sering pindah dari Yogyakarta ke Bosnia, Bosnia ke Jakarta, Jakarta ke Palembang, kembali ke Jakarta, sampai sekarang tidak ketemu. Saya kira mungkin masih ingat waktu itu jaman reformasi, jadi kita pindah ke Sikiasi ini, nah inilah di sini. Masalahnya nggak tahu di mana ini. Sayang sekali. Padahal sangat berharga ya. Dan kalau saya lanjutkan benar, ada dua kumpulan puisi saya. Yang pertama berjudul Taman Kehidupan ini, saya tulis waktu saya masih menjadi menteri. Awal tahun 2004, ada 31 puisi yang saya ciptakan selama dua bulan. Yang memberikan pengantar Gus Mus, Mustafa Bisri, bagus. Saya juga berterima kasih kepada beliau. Nah yang satu lagi ini sebetulnya saya tulis empat tahun yang lalu. Dan yang spektakuler barangkali, ada 50 puisi saya tulis dalam waktu 13 hari. Dan diberi pengantar oleh Putu Wijaya. Jadi inilah tentang puisi, masa lalu saya dan apa yang saya abadikan dalam kumpulan puisi di dua buku ini. Bapak menulis buku puisi ini pada saat menjabat sebagai menteri, dan juga menjabat sebagai presiden. Betul. Bagaimana inspirasi itu keluar pada saat waktu Bapak juga tidak terlalu banyak? Iya, iya. Banyak yang bertanya seperti itu, kapan inspirasi itu muncul dan bisa nggak direncanakan? Saya bilang tidak bisa. Jadi kalau mencipta lagu atau menulis puisi, kalau mood saya tidak di situ, inspirasi tidak datang, tidak akan jadi. Dipaksa pun ya tidak sempurna. Dan itulah saya juga tidak tahu, mungkin kehendak Allah SWT, masalah kau usah tahu menjadi presiden kan super sibuk tiap hari, siang dan malam, dan itu pun saudara-saudara kita banyak yang tidak sabar, banyak kritik dan segala macam. Tapi di situ justru terkadang, entah tiga bulan sekali, entah empat bulan sekali, muncul dalam pikiran saya, dalam hati saya untuk mencipta lagu atau menulis puisi, kalau sekarang kita berbicara tentang puisi. Jadi itulah yang terjadi, dan mudah-mudahan ini baik untuk saya, dan keluarga, dan juga untuk rakyat. Jadi kadang-kadang malah sebetulnya di pesawat, tiba-tiba nanti habis dari pesawat, sudah di bawah langsung menulis. Di kereta api. Di kereta api juga, di mobil bahkan kadang-kadang, dalam perjalanan pulang dari istana misalnya, dia mau ke rumah. Kalau boleh tahu nih Bapak, tema-tema dan pesan-pesan apa sih, yang biasanya Bapak ingin sampaikan lewat puisi-puisi Bapak? Ya, saya memang niati ya, kalau kau usah menyimak lagu ciptaan saya, atau puisi-puisi saya, isinya sebenarnya tentang, kedekatan kita kepada Tuhan, wajiblah manusia ciptaan Allah itu dekat dengan sang pencipta. Juga tentang kasih sayang, tentang persaudaraan. Bangsa Indonesia majumuk, haruslah kita memelihara kasih sayang dan persaudaraan. Juga tentang optimisme. Bangsa harus optimis, agar masa depannya baik. Jadi seputar-seputar itulah yang ingin saya ekspresikan, dan saya sampaikan, bagus kalau lewat puisi dan lagu. Nanti kalau tidak, dianggap itu politik. Nah, kalau ini kan bebas dari politik, silahkan dibaca kalau puisi, dan silahkan didengarkan kalau itu lagu. Baik. Yang terakhir Bapak, kayaknya enggak afdol nih Pak, kalau misalkan Bapak sudah menciptakan puisi, tapi kita tidak mendengarkan Bapak membacakan puisi dari salah satu kumpulan puisi Bapak ini. Kalau membaca puisi, ahlinya bukan saya, Ibu ini. Jadi Ibu ini di samping hobi fotografi, banyak karyanya kapan-kapan tolong ditanyakan ke Ibu Ani, juga sering atau senang membaca puisi. Saya minta tolong dalam hal ini, saya carikan dulu. Berarti Ibu yang akan membaca puisi ya? Ya, Ibu Ani yang membacakan. Oke. Saya lihat dulu. Sebetulnya kalau saya sendiri, enggak bisa bikin puisi. Tapi kalau membaca, oke. Membaca, oke. Ini ada judul, kebetulan sama dengan judul hukunya. Ini berjudul Membasuh Hati. Membasuh Hati. Nanti kalau dibacakan oleh Ibu Ani, mudah-mudahan saudara-saudara saya, rakyat Indonesia, mengerti apa yang ada dalam hati dan pikiran saya. Mudah-mudahan ya berkenanlah gitu. Baik. Silakan, Bu Ani. Ini halaman dua-dua. Oke. Saya coba. Silakan, Ibu. Membasuh Hati, karya Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Benar, jika aku sibuk melihat orang lain, kapan aku bisa melihat diriku sendiri? Yang tidak luput dari kurang dan hilaf. Benar, jika orang lain selalu kulihat keburukannya, kapan aku bisa melihat kebaikannya? Yang diriku pun belum tentu punya. Dan bila sepanjang malam, hatiku tergoda untuk menabur dengki dan fitnah, kapan aku bisa tefakur dan beribadah, dan mencegah dosa, berbuat baik kepada sesama? Menjaga hati yang bersih adalah akidah. Mengapa kita menjauh dan tak pandai mencari berkah? Sebelum akhirat datang, masih ada hari di hadapan, mendidik diri, membasuh hati, dan meniti hidup di jalan ilahi. Cikeas 1 Agustus 2010. Wah, itulah usaha. Suara hati saya. Bagus banget ini. Ajakan saya kepada semua, kita tidak sempurna sebagai manusia. Saya dan Ibu Ani, selalu menyempurnakan keperibadian kami dari hari ke hari, dan tidak akan pernah putus. Saya mengajak saudara kita untuk, ya memahami tentang yang saya sebut membasuh hati tadi. Baik. Terima kasih atas waktunya Bapak dan Ibu. Demikian tadi obrol-obrol kita bersama dengan Bapak SBE dan Ibu Ani. Jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube ini, dan tinggalkan komentar dan juga saran Anda pada akun Twitter dan Facebook Presiden. Sampai jumpa. Terima kasih atas waktunya Bapak.